Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelumnya perkenalkan nama saya Kamurrazi Dari program studi hukum ekonomi syariah Dengan NIM 2021-2019 Pada kesempatan kali ini Saya akan membuat sebuah podcast Yaitu untuk memenuhi salah satu dari tugas KKNT saya Tema dari podcast saya adalah Budidaya Udang Faname ditambak tanah Sebagai salah satu sumber pendapatan warga desa Senebuk Rambung Pada kesempatan kali ini Saya akan menjelaskan bagaimana Cara Budidaya Udang Faname ditambak tanah Sebagai contoh saya mengambil Tambak Udang milik Bapak Maidan Yang merupakan warga desa Senebuk Rambung Kecamatan Idiraya Kabupaten Pak Maidan sudah hampir 10 tahun bekerja di tambak Udang Tempat tambak Udang milik Pak Maidan ini juga tidak jauh dengan rumahnya Hampir setiap hari Pak Maidan ini pergi ke tambak Untuk mengecek tambak miliknya ini Pak Maidan melakukan Budidaya Udang Faname ditambak tanahnya tersebut Sebelumnya tambak tersebut harus dibersihkan terlebih dahulu Iaitu dengan dikasih racun pada tambak Setelah 15 hari kemudian baru dilakukan penebaran bibit udang ke dalam tambak Setelah 7 hari kemudian diberikan makanan Setiap hari sebanyak 1 kali Jika sudah 15 hari Maka umpan yang dikasih menjadi 2 kali sehari Yaitu pagi dan waktu sore Agar udang tersebut cepat membesar Setelah 2 bulan Setengah udang faname tersebut Sudah bisa dipanen dan diperjual belikan Nah teman-teman sekalian Ternyata Budidaya Udang Faname ini tidak terlalu susah Asal kita rajin dan mau berusaha Pasti tidak ada yang tidak mungkin Dan hasilnya juga sangat lumayan besar Hanya 2 bulan setengah Sudah bisa dipanen dan dijual Dan dikonsumsi bersama keluarga Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati